Apa yang satunya bilang Suatu hari Muka Muka sedang berjualan Menjajahkan dagangannya Muka bertemu dengan tono Karena dagangannya masih banyak Lala mencoba menawarkan kepada tono Nasi kuning, gorengan, gorengan anget Yuk sarapannya yuk Masih hangat semua Dijamin enak Eh tono, tono, tono Mau beli gorengan ya Nasinya juga ada nih Pasti bisa buat saban pagi Dijamin enak dan juga murah Eh kamu ini gak paham kesini sih Kan aku gak panggil kamu Loh, 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 loh Bukannya tadi kamu panggil-panggil nama aku ya Berkali-kali Aku tadi itu cuma nyanyi-nyanyi aja tau Bukan panggil-panggil namamu Ih GRI GRI ya teman-teman ya GRI Ya ampun Ternyata tadi kamu cuma nyanyi-nyanyi aja Aku pikir kamu beneran panggil nama aku tadi Terus mau beli makananku Ais Enggak Aku gak mau beli gorenganmu Soalnya aku gak makan gorengan Nanti aku jadi batuk dan sakit tenggorokan Nah, kalau aku beli gorenganmu Terus aku jadi jatuh sakit Apakah kamu mau tanggung jawab Oh Yaudah kalau gitu Aku pagi juga ya Iya, iya Sana, sana Kau pagi Nanti kalau teman-teman kulihat Jadi mahal lu aku Sudah, sudah Sana, sana, sana Berdengar perakuan tono Hatilah lah Berasa sedih Dia Mulai bertanya-tanya Mengapa tono benci Dan tidak mau bertahan dengannya Ya Tuhan Aku rasa malu dan juga sedih Di sekolah Di luar sekolah Tono Seperti tidak mau Berdengar denganku Dan kadang Juga melakuin aku Bapak karena aku ini Anak yang gak mampu ya Ya sudah lah Yang penting Aku tak harus mengampuni Karena aku tahu Tuhan Pasti akan ambil aku Nasi kuning Gorengan Gorengan hangat Yuk Sarawannya yuk Masih hangat Dijamin Enak dan murah Yuk Gorengan Nasi kuning Keesokan harinya Bisa pulang sekolah Duh Pelajaran matematika hari ini sulit sekali sih Mau tanya Tapi gengsi Nanti Aku dikira takut bodo Gak bisa ini itu Duh Gimana sih Tunggu? 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 Tump, Tump, hehehe, doki-dagi. Ini apa yang buat kamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Pelengah bantongan, bergeri dan berlari. Bunda, sampailah mereka ke tempat yang aman. Untunglah anjing itu udah kak nicang lagi Iya untunglah ini sampai badanku kebentaran tau gak anak ketak gue tadi Iya iya gak apa-apa lain kali kamu itu harus berhati-hati kau lewat situ Di situ emang banyak anjing kakak Iya untunglah tadi kamu membantu ku Iya karena memang sudah seharusnya kita itu harus saling mengasihi dan saling membantu Tapi aku bingung Kenapa ya kamu mau membentuku Padahal aku kan sudah jahat sama kamu Karena aku sudah maafin kamu kok Aku udah gak enggak-menggak lagi kesalahanmu Kan Tuhan lebih dulu mengampuni dan mengasihiku Jadi aku juga harus mau mengasihi dan juga mengampuni orang lain Wah kamu memang hebat lah Aku gak bisa seperti itu Bukan yang hebat itu Tuhan Yesus Lala cuma mau belajar taat seperti Tuhan Yesus Nah besok minggu ada ibadah sekolah minggu Ayo Tuhan ikut aku Kebenaran nanti akan ada jalan spesial loh Iya iya kelihatannya seru tuh Pokoknya nanti aku mau bilang dulu sama orang tuaku dulu ya Supaya aku nanti bisa ikut ibadah sekolah minggu Iya 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 Pokoknya nanti aku tunggu ya Sekarang aku harus gak pulang nih Waktunya buat membantu ibu ku Iya lah boleh boleh Sekali lagi makasih ya Tadi sudah membantu ku dari anjing garang itu Nah sekarang kita berteman ya Asyik Pasti pasti Senang akhirnya kamu mau berteman denganku Dulu aja Bye bye Kejadian hari itu membuat Tono merasakan kasih yang putus dari seorang teman Kasih yang timbul karena malam Tapi dulu merasakan kasih yang Tuhan Yesus berikan Nah karena itu kita yang sudah menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan Sudah seharusnya kita juga mengasihi dan mengabuni orang lain Nah tadi lagi Tadi kita sudah mendengarkan ya Ditanya siapa tadi? Tono dan lalak Tono dan siapa? Tono dan lalak Tono jahat sama lalak Tidak mau berteman sama lalak Tidak mau berteman Tapi lalaknya gimana jadi? Ikut-ikut begini ya Aku juga gak mau berteman sama kamu Gitu ya Tidak ya Kira-kira kenapa ya Tidak mau berteman-teman ya Yuk kita sama-sama belajar Bagi ayat firman Tuhan ya Nah kita lihat Sebentar ya Tidak 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 Kalengnya itu ditendang sama Tono Terus kena anjingnya Anjingnya jadi marah Jadi dikejar Tono-nya ya Nah kita mau belajar Permantuan hari ini Jodhulnya apa? Jesus Set me free ya Siapa yang sudah melepaskan kita? Tuhan Yesus Melepaskan kita dari apa? Kita mau baca dulu ayat Firman Tuhan Mati 1 ayat 21 Ya Ada yang bisa bantu Tante baca Oke Ikan mau baca sini Dia akan melahirkan anak laki-laki Dan kau akan melahirkan Dia Yesus Sekali dia lah Yang akan menyelamatkan umatnya Dari dosa mereka Ya terima kasih ya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita Dari apa jadi? Dosa Dosa itu apa sih adik-adik? Tentunya adik-adik sudah sering dengar ya Dosa itu seperti apa? Ada bisa kasih contoh? Ya Dosa 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 Ya Tante Jessica bisa bantu kesimpulannya Oke gak apa-apa Dosa Dosa Tuhan bisa memasakkan dari rumah Dosa 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 itu kita menemukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan ya Nih contohnya ini ada contohnya apa? Betengkan Berkata-kata kotor Ya Mencuri Mencuri Itu Tuhan tidak suka Kenapa? Bertengkan Mencuri Itu perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan sukai ya Kemudian ada lagi contohnya Berikutnya Tante Nah ini Siapa yang suka rebutan-perbuatan sama adiknya Atau rebutan-perbuatan sama temennya Nggak mau share Ya Itu juga Tidak banyak adik-adik ya Kemudian Mencontek Oh Sampai disini yang mencontek Tidak ada ya Kalau untuk percaya tidak ada Adik-adik yang mencontek ya Karena itu Tuhan tidak sumpah kalau mencontek ya Kemudian ini Gambaran ketiga ini apa ini? Ini Marah-marah jauh ya Marah-marah jauh ya Tidak taat kepada orang tua Marah-marah sama orang tua Itu juga Tidak boleh belum Tante Jangan diganti dulu slide-nya Ya Nah itu juga perbuatan yang tidak baik Nah Tante Marah-marah jauh ya Kenapa Perbuatan-perbuatan itu Duh Tante Nah Kita mau lihat contohnya Dari adik-adik Yaitu Raja Saul Ajar cik tau Raja Saul Sampai tau Raja Saul Dia iri Dia iri Kepada Raja Saul Waduh Ada di sini Dan semua ya Sudah hafal Sampai-sampai semua Ya Nah Raja Saul Ini awalnya itu apa Dipilih oleh Tuhan Karena apa Ada tau kalau ini Dipilih oleh Tuhan Karena apa Raja Saul Raja Saul Ya Raja Saul Berkasa dan kuat Berkasa dan kuat Yang betul Apa ya Amalnya Raja Saul Ini indah Jadi Tapi Pada suatu waktu Raja Saul Ini jatuh Dalam dosa Dosa Belum ini Dosa Dosa Apa jadi Yang terkenal Loh kok Membunuh Bukan Ya maksudnya Bukan Yang pertama itu Dosanya adalah Tidak taat Kepada Tuhan Nah itu Tidak taat Melanggar Perintahnya Tuhan Itu adalah Dosanya Saul ya Yang amal-amal Jadi ya Tidak mau Taat Kepada Silah Tuhan Ya Itu Dosanya Masih Belum seberapa Jadi ya Tapi sedapa Jadi Berdosa Jadi Tidak Tidak Dosa Jadi ya Tapi Sama-sama Dosanya itu Tidak dilepas Tidak Dibuang Disimpan Disimpan Terus Akhirnya Berdua Tidak sama Lagi Melanggar Perintah Tuhan Lagi Akhirnya apa Dari Dosanya Menyikah Menjadi Apa Menjadi Apa Menjadi Kiri Kepada Sama Daud Saul Benci Kepada Daud Filman Tuhan Bila Benci Itu Sama Dengan Apa Dari Benci Itu Sama Dengan Apa Ada Tau Benci Itu Sama Dengan Pembunuh Dosanya Itu Dalam Hati Ada Ada Bisa Lihat Bisa Lihat Bisa Dalam Hati Gak ada Yang Tau Tapi Ingat Tuhan Tau Dan Lihat Ada Yang Tau Iblis Iblis Itu Tau Dan Iblis Itu Bisa Terus Ayo Itu Dia Dipuji Dipuji Kenapa Dari Raja Saul Bertambah Iri Bertambah Benci Kepada Tau Nah Itu Akhirnya Sampai Timbul Dalam hatinya Raja Saul Ingin Apa Membunuh Tau Membunuh Tau Kalau kita Sudah Tercikat Sudah Dicat oleh Dosa Nah Ini Tante punya Ini Tante punya Rangklai Ini contoh Kalau sudah Dicat oleh Dosa Kalau kita Tidak Mau Bertopak Kita Terbitip oleh Iblis Nanti Dibawa Sama Iblis Tante Tante Tantai Gambarnya Tante Yang Ada Iblis Nah Ini Jadi Secara Tidak Sajar Kita Ditarik Dibawa Sama Iblis Tapi Kalau Kita Mau Percaya Kita Mau Bertopak Apa Dicat Kita Bisa Lepas Loh Bisa Lepas Gampang Dicat Karena Kita Sudah Dilepaskan Oleh Siapa Tuhan Yesus Kita Baca Ayatnya Roma 6 18 Nah Ini Siapa Yang Mau Bantukan Baca Sekarang Esul Esni Baca Roma 6 Ayat 18 Amut Selagi Merdekatan Dari Dosa Dan Menjadi Hantap Benaran Tuhan Benaran Kita Sudah Dilepaskan Oleh Siapa Jadi Sudah Dilepaskan Oleh Siapa Jangan Mau Lagi Adik-adik Tertipu Oleh Iblis Bagaimana Tentu Supaya Tertipu Iblis Aku Masih Pingin Marah Tentu Aku Masih Pingin Tentu Tidak Mau Berteman Sama Temen Orang Tidak Neneng Nol Bisa Jadi Seperti Tadi Ceritanya Lala Bisa Mengampuni Siapa Bisa Mengampuni Siapa Tentu Kenapa Jadi Dia Percaya Dan Tentu Berkirman Tuhan Dia Dia Karena Tentu Jadi Ada 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 Ter Kasih Ada 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 Mau Tidak Tertipu Oleh Iblis Kita Harus Sampai Ada Ada Pasih Bocok A Kemudian Apa Haji Kereja Sekolah Minggu Sering Dengarkan Filman Tuhan Baca Filman Tuhan Adik Adik Kalau Dengarkan Filman Tuhan Tapi Tidak Tidak Melakukannya Sama Saja Kita Harus Melakukan Filman Tuhan Apa Yang Adik Dengar Adik Lakukan Supaya Tidak 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 Seperti Lala Menjadi Berkat Adik Adik Mau Menjadi Berkat Mau Menjadi Berkat Mau Kalau Adik Mau Menjadi Berkat Nanti Teman Teman Yang Adik Bisa Melihat Kasih Yang Adik Berikan Seperti Tidak Tono Menjadi Percaya Kepada Tuhan Yesus Karena Lala Lala Mengasihi Siapa Mengasihi Tono Walaupun Tono Sudah Berbuat Jahat Karena Itu Adik Jangan Mau Tertipu Oleh Iblis Untuk Apa Jadi Untuk Berbuat Dosa Terus Sekarang Kita Baca Adik Kalau Ini Kita Baca Bersama Sama Jadi Kita Baca Bersama Sama Kita Baca Bersama Sama Yuk Satu Dua Dika Kita Gabungan Dan Tiga Sembilan A Di dalam Biala Di dalam Biala Setiap Orang Yang Tercaya Memperoleh Kembebasan Dari Segala Dosa 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 Nah karena masih ada waktu Kita mau tanya adik-adik siapa yang bisa menghafal Oh sebentar Tantang mau masih tambah sedikit adik-adik ya Adik-adik masih ingat enggak ya Kalau waktu tapan hari Waktu kita masih online Ada satu oh Yang bersaksi adik-adik ya Bahwa dia terikat oleh apa adik-adik Games Games ini mengikatnya adik-adik ya Mungkin bisa ditampilkan lah yang ini Nah Oh ini terikat oleh games Games itu kena tanya dosa Tantang ke games Tidak dosa atau berdosa Nah kita lihat ya Kenapa games ini menjadi dosa Buat oh ini ya Nah Karena games ini membuatnya Terikat ya jadi ya Tetap di depannya layar Monitor ya enggak bisa Lepas adik-adik Lupa apa adik-adik Berdoa ya Enggak mau doa Main game Terus ya Terus waktunya pergi gereja Juga enggak pergi gereja Yang mana jadi Main games lagi Ya Enggak bisa lepas adik-adik Ya Dari pagi sampai malam itu main game Nah jangankan pergi gereja Baca adik-adik aja enggak Baca adik-adik ya Lihat ini Ini kenapa Games itu Bisa membuat kita terikat Ya Kalau kita sudah terikat Kita jadi lupa Sama Tuhan adik-adik ya Baca lagi buat Tuhan adik-adik ya Karena itu Adik-adik jangan mau Terikat oleh Games ya Puji Tuhan Om ini berhasil lepas Karena apa Tuhan adik-adik ya Puasa Tuhan lebih besar adik-adik ya Puasa Tuhan Sanggup lepaskan kita Asal kita mau Ya Asal adik-adik mau Ya Oke Sekian Sekarang kita Akan masuk dalam game Tante selain Oke Nah sekarang adik-adik Tante mau bagikan kelas dahulu Adik-adik tenang dulu Ya Sebelah kanan sini Kelas Yohanes Yang merasa kelas Yohanes Boleh pindah ke sebelah Gini Tante Gini sini Kelas Yohanes Tante Ayo Jowana sama Misal pindah Ya Oh ya Matius pindah sebelah Kan nanya Tante Masa harus berlaku Kan nanya Tante Yang Matius Yang Pindah Jeseh 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 Matius Mas sini Yang merasa kelas Matius Yang belasanya Tante Tante Mosi Tante Michelle Yang Matius Sama Tante Mosi Ada di Tante Minta tenang ya Ayo Pindahnya tenang Tante Kecil Boleh pindah ke sebelah Sampai jumpa di video selanjutnya.